Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seri noto raja popcorn kebumen Jawa Tengah 081 328-239-660 pertanyaan dari teman respon pembeli ketika pertama kali kita jualan popcorn responnya seperti apa waktu itu tahun 2000 tahun 2023 tahun yang lalu kita pertama sekali jualan popcorn itu ke alun-alun pas ada acara wayang sehingga responnya lumayan bagus karena di kota ya tapi setelah itu setelah itu kita jualan ke desa jadi ada acara hajatan dan ada acara wayangnya atau hiburan yang lain mudah kita jualan karena di desa melihat popcorn tahun 2000 melihat popcorn itu ya terpikirnya masih berundung tradisional itu yang zaman dulu seperti itu sehingga ketika bungkus segini kita jual seribu dulu ini bungkus plastik 11 kali 22 kita jual seribu itu katanya mahal kemudian dulu enggak pakai cap ya enggak pakai kertas gini tapi pakai cap-cap kita jual 2000 segini itu kan 1500 dulu itu mahal katanya ya responnya seperti itulah jadi responnya kurang bagus sehingga sempat terpikir ini ini bisnis yang kurang bagus gitu tapi kita tidak menyerah Hai alhamdulillahnya itu ketika kita jualan kita bawa alatnya kita bawa mesinnya kita naikkan ke atas motor pakai gerobak kayu kemudian kita masak di lokasi sehingga itu menjadi salah satu daya tarik meskipun respon mahal itu masih keluar tetapi ketika melihat popcornnya mateng keluar sendiri dari pancinya kemudian aromanya yang menggoda wangi enak ya Alhamdulillah Alhamdulillah laku meskipun dibilang mahal ya belum laris lah ya namanya awal-awal jadi ramainya itu karena penasaran baunya harum popcornnya ketika mateng keluar itulah yang membuat mereka penasaran ingin membeli meskipun menurut mereka harganya mahal itu dulu ya kisah dulu tapi kalau untuk sekarang teman-teman kan mestinya itu sudah tidak seperti itu lagi responnya Kenapa karena popcorn ini adalah sudah menjadi snack atau jajanan yang umum dimana-mana ada di setiap pasar malam ada di setiap event pameran expo ada di tempat-tempat wisata ada ya jadi di warung-warung bahkan ada jadi teman-teman kalau mau bisnis popcorn itu enggak perlu ragu karena ibaratnya enggak terukah lagi enggak babat alas lagi kita tinggal meneruskan saja kita tinggal poles sedikit supaya dagangan popcorn kita lain daripada yang lain maka Insyaallah akan bisa berkembang Oh ya bagi teman-teman yang kepingin lebih jelas lagi silahkan simpan kontak saya bisa kontak saya Rinoto Kebumen Jawa Tengah Rinoto Jawa Raja popcorn 081-328-239-660 nanti kita bisa chatting ya bisa video call bisa telpon sepuasnya kita akan sharing-sharing tentang bisnis popcorn kita akan ceritakan bagaimana pengalaman kita bisnis popcorn dari tahun 2000 pahit ketirnya manis gurihnya itu seperti apa jadi jangan ragu teman-teman jangan ragu silahkan simpan kontak saya hubungi saya Insyaallah kita akan jawab on time ya kalau misal kita lagi ada kepentingan lain yang mungkin agak telat jawabnya tapi bisa dikatakan 75% kita on time Oke demikian respon ketika pertama kali kita jualan popcorn responnya ya kurang positif tetapi karena kita masak di tempat menjadi positif semoga ada manfaatnya terima kasih nonton salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai